Pemirsa seorang tahanan titipan ke Jari dan Pasar harus melaksanakan pernikahan dengan pasangannya di kantor polisi. Ini terjadi setelah pegatin pria ditangkap karena terjerat kasus narkoba. Berlangsung di lobi Maporesta dan Pasar, pernikahan keduanya pun dikelar dengan pengawalan ketat petugas. Momen langka terjadi di Polresta dan Pasar. Tahanan titipan kejaksaan negeri dan Pasar Iwayan Bawo Kartike yang terjerat kasus narkotika, langsungkan pernikahan dengan kekasihnya Niketut Purnami. Dihadiri pengurus adat serta keluarga dari kedua mempelai, pernikahan keduanya berlangsung sederhana di lobi Maporesta dan Pasar dengan kawalan ketat petugas. Digelar secara agama Hindu dan adat Bali, pernikahan ini sendiri dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kaporesta dan Pasar yang menilai sebagai hak tahanan. Sesuai permintaan keluarga, pihak Polresta dan Pasar pun memfasilitasi kegiatan pernikahan ini. Karena sudah direncanakan lama, kemudian tertangkap melakukan tindak pidana narkoba, kemudian dari pihak keluarga meminta untuk melaksanakan pawiwahan ini. Kemudian Polresta dan Pasar memfasilitasi untuk kegiatan pawiwahan ini. Sesuai prosesi pernikahan, Wayan Bawo bersama setang istri pun tampak bahagia. Laki-laki usia 34 tahun ini harus berpisah dengan sang istri dan kembali menjalani penahanan di rutan Polresta dan Pasar. Berkait kasus yang menjeratnya, Wayan Bawo pun berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Wayan Bawo Kartika ditahan sejak Desember 2021 lalu, saya ditangkap polisi dalam kasus peredaran 163 gram sabu dan 30 butir ekstasi. Saat ini, tersangka berstatus tahanan kejaksaan yang dititipkan di Polresta dan Pasar segera menjalani persidangan. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan.